Intro Wanita Arab Saudi sering dianggap sebagai putri timur dari istana megah Hidup mereka tertutup dan penuh rahasia Dalam beberapa foto di majalah Glossy yang bisa menunjukkan betapa cantiknya wanita Saudi Penampilan mereka, tripikal wanita oriental, dikagumi dan menimbulkan pertanyaan Bagaimana mereka hidup dengan keindahan seperti itu? Bagaimana mereka merawat diri mereka sendiri? Apakah mereka mengikuti mode? Fitur penampilan wanita Arab Saudi dikenal dengan tradisi dan aturan yang tidak berubah Mereka selalu menyembunyikan penampilan dari publik Hanya orang tua di masa kecil atau suami yang dapat mengagumi kecantikan mereka Seperti warga negara lainnya, wanita cantik Arab Saudi mengenakan jubah tradisional Saudi atau abaya Yang menutupi tubuh wanita cantik ini Gadis dan wanita dibiarkan terbuka hanya mata Aturan-aturan ini diajarkan kepada anak perempuan sejak kecil Dan di masa dewasa mereka tidak mengalami masalah khusus dengan pakaian itu Di balik abayanya mereka menyembunyikan berbagai pakaian sederhana dan murah Mewah dan spektakuler Menariknya pakaian adat yang menutupi seluruh tubuh tidak hanya dikenakan oleh para istri sheikh dan ibu rumah tangga Yang menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah Dengan pakaian ini di Arab Saudi, wanita dari berbagai profesi pergi bekerja ke pertemuan bisnis Setiap tahun di negara ini tumbuh jumlah wanita bisnis yang juga tidak mengubah tradisi berpakaian Wanita cantik eksotik Arab Saudi memiliki penampilan yang menjadi ciri khas juga dari wanita penduduk negara timur lainnya Dengan rambut panjang berwarna gelap, mereka berbeda dalam kilau halus yang indah Mata juga berwarna gelap, coklat atau hijau memiliki ciri khas bagian timur Seringkali sangat besar dan hanya terpesona oleh tampilannya Sosok wanita Arab Saudi juga memiliki keistimewaan Mereka sangat feminim, anggun, memiliki bentuk bulan Banyak wanita menarik perhatian pria dengan bentuk payudara dan pinggulnya yang indah Namun sayangnya kain abaya yang berwarna gelap pekat seringkali menyembunyikan persona feminimnya Di masa muda, wanita Arab Saudi terlihat ramping dan anggun Sebagian besar putri timur tengah bersembunyi di bawah kerudung yang gelap dan padat Warna abaya hanya hitam, pilihan lain tidak diperbolehkan Terkadang pakaian hanya dihias dengan bordir atau bisa memiliki desain lengan yang menarik Tapi gaun ketat seperti ini membuat wanita menjadi misteri nyata bagi pria Nah, kali ini kita akan mengulas wanita Arab Saudi paling cantik di dunia Asil Omrad Lahir 12 November 1989 di Khobar, Arab Saudi Adalah penyanyi Arab Saudi yang menjadi terkenal tidak hanya di Arab Saudi Tetapi juga di negara-negara lain di Timur Tengah Ketika ia memasuki reality show Teluk Bintang dan Hea Wahua yang artinya dia dan dia Asil Omrad pernah menanda tangani kontrak dengan Rotana Label rekaman terbesar di UIA Dia adalah adik dari media presenter Lojain Omran Usia asil yang masih muda dan babyface membuatnya menjadi bintang muda pertama di Arab Saudi Rim Abdullah Lahir 20 Februari 1987 di Riyadh Arab Saudi adalah seorang aktris Arab Saudi Ia bekerja di seri 2007 Tas Matas dan menerima ulasan yang sangat baik Pada 2012 ia diundang untuk berakting dalam film Wajda yang mendapat pujian kritis Hebat Jamal Jurnalis dan pembawa acara TV Arab Saudi ini lahir pada tahun 1990 Dia kemudian dinobatkan sebagai salah satu wanita Arab paling berpengaruh di bisnis Arab pada tahun 2012 Presenter Saudi Hebat Jamal masuk dalam daftar 100 wanita Arab paling berpengaruh pada 2011 Hebat Jamal menduduki peringkat ke-40 di antara pengusaha, ekonom, jurnalis dan perempuan Dalam berbagai profesi yang mempengaruhi area bisnis di dunia Arab dan Timur Tengah Dia merupakan satu-satunya wanita Arab Saudi yang bekerja di media dan merupakan wanita termuda Nermin Mohsin Lahir pada 18 Maret 1993 di Jeddah Arab Saudi Adalah seorang aktris Arab Saudi yang ibunya berasal dari Saudi dan ayahnya berasal dari Iran Debutnya pada tahun 2010 dalam serial Maraya dengan aktor suriah Yasir Al-Azma Setelah itu ia membangun karir bisnis di sejumlah televisi Muna Abu Sulaiman Muna Abu Sulaiman lahir pada 16 Mei 1973 Yang merupakan seorang tokoh media Arab dan Muslim Muna Abu Sulaiman adalah mantan sekretaris jenderal pendiri Yayasan Al-Walid Bin Talal Dan pembawa acara salah satu program sosial paling populer di MBC TV Kalam Nawayem atau Speech of the Soft Pada Agustus 2013, Miss Abu Sulaiman diumumkan sebagai Duta Besar Global Silatich Putri Amira Al-Tawi Lahir 6 November 1983 di Riyadh, Arab Saudi Putri Amira Al-Tawi merupakan seorang putri dan dermawan Arab Saudi Ia adalah pendatang baru paling terkenal dalam daftar 100 wanita Arab paling berpengaruh di Timur Tengah pada tahun 2012 Dalam wawancaranya dengan Charlie Rose di Bloomberg Ia berbicara tentang pekerjaannya untuk persamaan hak dan pemberdayaan perempuan di Arab Saudi melalui Al-Walid Foundations Wahid Hanan Becker Yunis Lahir pada 9 Agustus 1976 adalah penyanyi dan penghibur Saudi di Timur Tengah Dia dikenal luas dengan nama panggungnya Wahid yang dalam bahasa Arab berarti janji Wahid memiliki seorang ayah asli Saudi dan seorang ibu keturunan Irak Dina Shihabi Lahir di Riyadh, Arab Saudi Seorang aktris Arab Saudi yang saat ini tinggal dan bekerja di Amerika Serikat Pada usia 11 tahun ia mulai belajar menari dengan Sharmila Kamte Guru tari di Teater Komunitas Dubai dan Pusat Seni Studio Kolub yang dikenal sebagai Ratu Tari di UIA Dina Shihabi menjadi anggota tim tari modern profesionalnya di Dubai Ia bersekolah di Al-Mawakib School, Emirates International School dan Dubai American Academy Shihabi tampil di banyak drama dan didorong oleh gurunya untuk mengejar karir akting Tepat pada usia 18 tahun yakni tahun 2007 Shihabi pindah ke New York dan mulai mengejar karir aktingnya Ia menjalani profesi penuh waktu pada tahun 2010 Dina Shihabi aktif mengikuti seni drama Amerika selama 2 tahun Pada tahun 2011 ia diterima di Juilliard dan program akting pasca sarjana di NYU T School for the Arts Meskipun Shihabi tidak menyelesaikan gelar sarjana 4 tahun Ia menghadiri American Academy of Dramatic Arts Yang merupakan sebuah konservatory acting dari 2008 hingga 2010 Dan kemudian lulus dengan gelar MFA-nya pada tahun 2014 Dina Shihabi merupakan wanita pertama yang lahir di Timur Tengah Yang diterima di program Juilliard dan NYU Graduate Acting Serta wanita Saudi pertama yang diterima di lembaga-lembaga ini Pada tahun 2020 Shihabi berperan sebagai Search 301 Untuk musim kedua serial fiksi ilmiah Netflix Terima kasih telah menonton!